selamat menikmati 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 Jadi kalau Katolik yang tau ya, bahwa gak semua Romo itu belum melakukan exorcisme Cuma yang kuda dikasih izin oleh Fatikan Yang Katolik atau yang sering pengen roto horor pasti tau lah Jadi di Indonesia cuma 2 Romo exorcism yang diizinkan oleh Fatikan Satu Romo Robini, satu Romo Biko Kita ketemu dengan dua-duanya, mau keluar segala macam Ditunjukin banyak video yang serem banget lah pokoknya lah It's real, it's all real, I'm telling you Terus akhirnya kita pelajari banyak kasus, banyak ketemu dengan korban-korbannya, segala macam Nah setelah ketemu dan pelajari begitu banyak, akhirnya kita angkat Wah salah satu kasus yang paling menarik, kita angkat lah jadi film Kosa Gelap ini Jadi kita beneran riset bertahun-tahun gitu ya Baca banyak hal, makanya saya bilang, enaknya jadi filmmaker itu sih Saya bukan Romo dan saya gak tertarik ingin jadi exorcist, tapi akhirnya harus belajar juga buat film ini Dulu film yang lain, ya Kartini, Crazy Eleven, saya juga riset bertahun-tahun juga Jadi enaknya ada filmmaker itu, saya jadi banyak tau hal Dan dari awal saya udah bilang ke Romo Robini, Romo Nanti aktornya harus belajar juga, jadi exorcist supaya beneran gitu kan Jadi Luqman sama Jero, kita jadikan Romo untuk sementara Dan Luqman terinspirasi, oh beneran gue pengen belajar beneran gitu Jadi kita tanya kesaksiannya langsung Mas Luqman Sardi Jadi ternyata memang susah gitu ya, karena bahasanya Latin Bukunya tebel banget gitu ya, aduh gila Gila, kita belajar beneran ritualnya segala macem dan Kita juga disuruh belajar melihat tentang apa, exorcism seperti apa Serut banget men Tapi menariknya Pak Romo di trailer tadi ada narasi 90% kasus kerasukan adalah masalah medis Dan hanya 10% yang bener-bener membutuhkan ritual exorcisme Ini gimana Pak Romo? Jadi gini, karena saya bisa menjelaskan, ini karena saya Katolik Jadi saya tau cara berpikir dengan orang Katolik Jadi kita Katolik itu sangat-sangat prosedural lah Sangat-sangat hirarkis, ya tau lah, seperti itulah Jadi mungkin karena negara kita ini sangat-sangat percaya takhayul ya, percaya politiknya Apa dikit, wah saya kerasukan Apa dikit, wah saya kerasukan Jadi gak mikir sakit atau apa gitu Rasanya mikirnya langsung setan dulu gitu Dan biasanya, pasti dong ke gereja dong Yang tadi, doaikan apa-apa Nah, Katolik mungkin agak sedikit berbeda gitu Gak langsung, wah ini keselaskan setan gak Jadi sangat-sangat scientific lah in a way gitu ya Jadi dipelajari dulu, diinterview, di apa segala macem Panjang lah prosesnya lah Dan harus ketemu dengan psikolog Banyak juga Romo itu yang background pendidikannya psikologi gitu Jadi dipelajari dulu, segala macem Dan mayoritas yang ngaku kemasukan setan ini sebenarnya gak kemasukan setan Of course lah ya Jadi sebenarnya masalah mental health lah, remaja galau gitu Banyak, banyak faktor ya Diputus cita, stress, ngaku dimasukin setan gitu kan Ngeliat apa digini, rasa kemasukan setannya gitu lah Orang kita kan, di setiap pengkolan kan Di Indonesia kan ada setan gitu ya Betul Di negara-negara gak gitu sih, di Indonesia doang Jadi, sugestinya dikit-dikit kemasukan setan Jadi, banyaknya orang datang gitu ya Itu, ngaku kemasukan setan atau ngaku kelihatan setan It's real Tapi ya memang harus gitu Jadi gak serta-merta orang datang ke gereja minta didoakan Atau Tolong Romo saya di SLS Enggak langsung Prosesnya panjang dan lama gitu Tentu saja di film kita bersingkat ya Kalau lama kan filmnya jadi miniseries Jadi gak ada prosesnya semuanya Jadi gak harus serta-merta seperti itu Dan dari Ya ribuan kasus lah ya Di Indonesia, seperti yang saya bilang Sangat-sangat tercaya konik gitu Paling 50-50% sebenarnya Sebenarnya ada kasus ya Tapi, it's real Beneran Beneran kita mau lihat video Mumpun salah langsung bahwa Orang kerasukan beneran Ya, sedangkan kita saksikan nanti Gambarannya di film Kuasa Kelam Salah satunya Salah satunya Halo semuanya Terima kasih udah datang udah nonton Bagus ya, aku juga baru liat kok tadi Bener-bener bagus banget Gue kayak bener-bener speechless Ya Karena tadi udah dikirim Karena kita mau posting rame-rame Tapi gak? Kita tadi ngobrol Gue bilang gue mau liatnya di layar yang gede Dan itu bener-bener gue kayak Wah bagus ya Dan seneng sekali Dan memang untuk membuat film ini Kita prosesnya tuh panjang Karakter gue itu Thomas Dia adalah seorang pastur di gereja katolik Yang mempunyai trauma tersendiri Dan Karena trauma ini Dia hampir kehilangan faith-nya Dan di ceritanya itu Dia mendapatkan suatu pencerahan yang Pelan-pelan Membangunkan lagi Faith-nya dia Nah itu ceritanya Yang bisa gue share segitu aja Yes Dan Prosesnya untuk menjadi romo otomasi itu sangat panjang Tapi kita diberikan fasilitas yang sangat baik Dan waktu yang sangat cukup Tadi udah disebut sedikit Kita sempet Everyday Gue dan teman-teman itu ketemu Sama Salah satu romo yang juga adalah seorang guru besar Dan dia adalah salah satu orang di Indonesia Dari dua Yang diizinkan oleh Fatikan untuk melakukan eksorsis Jadi dia tahu paham betul lah Jadi Kita setiap hari ketemu Kita belajar Seperti kelas gitu Jadi kayak diajarin Oh ini 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 Dan dia juga suka cerita Tentang apa yang pernah dia alami Pasien-pasiennya Yang dia suka sebut Itu banyak sekali yang dia lihat Oh ternyata ini Bukan kerasukan tapi hanya Medis gitu ya Medis gitu ya Dan kita diajarin juga Perbedaannya itu seperti apa Dan seru banget Bener-bener It's Sebuah pengalaman buat gue sih Dan disini kan berduet dengan Mas Lupan Sardi Iya Iya duet banget ya Disini nih Ini gurunya sebenernya Ternyata Mas Lupan gurunya Gimana jerong pengalaman panjang Bersama dengan Mas Lupan Sardi Kalau Shooting dan bekerja sama Mas Lupan Itu gak pernah bosen Iya Karena dia ada aja tuh sih Celutukannya yang lucu-lucu Jadi kadang bingung ini Bikin horror atau bikin komedi Tapi it's fun Bener-bener seru banget Karena kita berdua Sangat Intuit Iya Dan gue juga memang mempunyai Background katolik Jadi itu juga sangat membantu Sebetulnya untuk mendalami karakter Iya Dan Ya It's fun Perjalanannya cukup panjang Jadi butuh waktu 14 tahun buat gue Jadi 2010 gue jadi Kiai Sampai akhirnya Sekarang jadi Romo Jadi cukup panjang perjalanan gue itu Untuk akhirnya memutuskan jadi Romo Ya Buat gue ini sebuah Apa ya In my journey is something new Gimana merankan sebuah karakter Romo Yang sebelumnya gak pernah juga ada di bayangan Apalagi kita bicara tentang Romo Exorcist gitu ya Menarik sekali sih Seperti kata Jorom tadi Gimana kita mempelajari itu Bagaimana Romo yang ngajarin kita tuh bener-bener Very detail gitu Dengan mulai dari ritualnya Sampai Yang bikin lidah belipet tuh bahasa latin sebenernya Nah itu gimana proses raja Bahasa latin Anak masih inget katanya Anak masih inget ya Mas Upan Gak mau diinget-inget ya Itu luar biasa tapi Jadi punya pengetahuan baru lah Pengetahuan baru ini kan Enaknya jadi aktor menurut gue Adalah kita selalu dapet sebuah pengalaman-pengalaman baru Dan bacaan baru Kalau gue sama Jorom Tentu kita Gue suka banget Karena perpaduan suara kita bagus Itu eksorsis Ya gue ngeliat Jorom dari awal dia main di bumi manusia Awal dia main film dengan perjalanan yang Buat gue menarik Terus walaupun kita gak satu frame Dipenyalin cahaya gitu kan Terus dapet kesempatan gitu Juga main sama Jorom nih Buat gue nih satu yang menarik gitu Karena bisa aja gue tarik kemudaannya dia ke gue Kegantengannya dia gue tarik ke gue Tapi kita punya chemistry yang enak banget selama shooting gitu Ya selain maksud gue Film ini kan Bicara tentang sesuatu yang serius gitu Gue mengimbangi dengan Supaya kita gak Gak terlalu Intens gitu Jadi perlu relax Tapi Di masa Di saat-saat serius Kita juga ngobrol gitu Ngobrol ini Scene-nya yang ini Lo akan bawanya gimana gitu Secara chemistry Sehingga nyamuk kan Memang di cerita ini kan Gue seorang romo Yang memang sudah cukup senior Ya Sebenernya juga sudah Merasa bahwa dia harus Menurunkan ilmunya ke yang Junior gitu Ya udah Akhirnya dipertemukan lah dengan Romo Apa Romo Thomas yang memang dia punya masalah dengan Faith Nah ini hubungan itu menurut gue menarik Tentara jadi kayak seperti Guru dengan muridnya gitu How to Memberikan sebuah Apa ya Motivasi buat Romo Thomas untuk Eloni sebenernya Kayak Kan kalau misalnya ini kan Ada sesuatu yang sifatnya kayak panggilan Tapi gak berasa Iya, iya Ya akhirnya Ya akhirnya Pertama kali kita lihat Di film Indonesia Ada gambar salib ya Ya Romo katolik ya Dan salib ya Ini membuat sebuah keberagaman Di kita sih Bagaimana di Indonesia itu Sangat beragam Diversity Ya Dan buat gue nih Menjadi sebuah warna yang baru Untuk film Indonesia Mudah-mudahan Kita akan banyak lagi film-film seperti ini Supaya warnanya semakinan Lama kali ya sama Romo Terjadi di Eskalator di Grand Indonesia Gimana itu? Gue inget banget Itu di tahun 2018 Sebelum pandemi Jadi waktu itu gue lagi Dijain tiba-tiba ketemu sama dia nih Eh, gue mau cerita sama lo nih Apa-apa nanti Ngobrol ini ada Ini, ini Wah, menarik banget nih Tentang pastor Terus gue feeling Gara-gara gue berewokan Gimana jadi pastor Jadi perjalanan cukup panjang Dengan segala naik turunnya Sempet Bisa dibilang hampir hopeless gak jadi Gitu ya Karena ada beberapa banyak situasi Tapi ya Balik lagi film itu Menurut gue kayak jodoh-jodohan Iya Mau ditarik kemana Hampir gak jadi apapun kan Sepertinya memang Gue sudah berjodoh Di kuasa gelap Dan bekerjasama dengan Robert Ronny, Jerome Dan teman-teman yang lain yang ada sini Tadi Seperti yang kata Dias Bilangan di awal Kalau misalnya kemarin ada yang di atas Pertama kali kita Menguncurkan film ini Aku memang super penakut banget kan Cuman Dengan berkat doa yang terus-menerus gitu Terus di lokasi syuting juga Suasananya sangat seperti Tidak lagi main film ya Lebih Lebih gajian konser bernyanyi gitu ya Ini beneran Ini beneran Beneran Bahkan di setiap hari pun kita membuat Suasananya sedemikian rupa Untuk keadaan Nyaman lah gitu Tapi disini Ketika aku Akhirnya syuting lagi setelah sekian lama Dan langsung Film horror Ternyata Tidak seperti Dugaan aku sebelumnya Tidak sehoror itu Tidak seseram itu selokasinya Karena memang Ya pasti ada kameramen Ada soundmen dan lain-lain ya Cuman Diantara Beberapa hari yang sudah dijalani Dalam pembuatan proses film itu Ada satu hari yang sampai sekarang Tidak akan pernah aku lupakan Dimana memang ada adegan itu Di dalam lemari Aku sampai memohon Surah darah Boleh aku ditemenin Please, please Gak bisa Tret Masalahnya aslalu gede-gede Astralanya gede-gede Gak muat gitu Bisa kali, bisa kali Karena memang harus di dalam lemari Dan lemarinya itu Emang sempit Ya namanya juga lemari ya Sempit, gelap Udah berusaha sampai doa Bapak kami Doa semuanya Kenapa jadi gua kalah ya Gitu Tapi puji Tuhan Akhirnya memang Astralanya masuk Bisa gitu Disitu aku Ternyata aku masih kalah Cuman Akhirnya Setelah aku melewati Hari demi hari Yang tadinya semua orang Ada sesuatu lah Melihat ini disitu Kok aku enggak ya Nah Ternyata Ternyata itu semuanya dalam pikiran Yang mungkin selama ini Dari masa kecilku Orangku aku harus Memanggilku masuk Ketika harus mandi sore Awas Ada setan disitu Gak mau jam segini nih Setan saatnya keluar Iya Itu ternyata Tersimpang di lulung hati terdalam Ape saat ini Ternyata itu tadi semua di pikiran kita Begitupun dengan cerita film Kuasa Gelap ini Aku sangat seneng banget Dan setiap orang nanya Yang tahu aku tuh penakut Udah sekali terpenuh Sekali masuk Mulai film lagi Kok menerimanya film Film horor Tapi disini aku lihat adalah Ini film horor berbeda Berbeda dari sebelum-sebelumnya Kenapa? Karena horor disini Dengan film ini aku mengetahui Mengusir setan Mungkin tadi kita sudah melihat beberapa perspektif Sudut pandang dari masing-masing disini Cuma dari pandanganku sendiri adalah Ternyata Mengusir setan dalam diri kita Itu gak melulu Memang membutuhkan romo Kyai Tapi yang paling penting adalah dalam diri kita Yes Gitu Jadi percuma juga Misalnya Nanti kan ada beberapa part Boleh dibocorin dikit kali ya Udah diusir Nanti masuk lagi Bahkan lebih banyak Yang diusir satu Ya masuk tiga Kenapa seperti itu Gitu Karena aku Gak pernah seumur hidup melihat orang kemasukan setan Gak pernah nonton horor Jadi ilmu itu gak pernah ada di benaku Gitu Jadi terlihat Mengikuti film ini Oh ternyata Kenapa sih anak aku bisa beberapa kali kemasukan Karena di dalam dirinya itu masih ada kepahitan Kebencian Dendam Bahkan masih ada niat jahat untuk orang Nah itulah kenapa setan Masih ingin terus bersemayam dalam diri kita Walaupun sudah dikeluari Disitulah aku jadi Astrid yang baru Setelah film horor ini Ternyata ada hikmahnya Aku jadi percaya bahwa Pertama Segala sesuatu dalam pikiran kita Itu semua kita yang ngontrol Yang kedua Ya memang harus kita Hati kita tuh harus bersih sih Iya berarti Jangan pernah membuka celah Betul Kalau Pak Robert Tony dan Pandi nyajakin lagi Buat project horor Siap terus lagi ya Enggak Mohon banget Ini film horor tapi adik-adik semua dalam lemari Gak usah Nanti si Aceh dateng lagi dong Ini film pertamaku Aku sangat excited banget Dan proses untuk film ini cukup panjang Aku casting itu waktu aku umur 15 tahun Sekarang aku udah lakukan udah setahun Jadi cukup lama ya prosesnya Iya Dan Aku seneng banget sih bisa ketemu sama Kakak-kakak disini Kakak ya Karena dia Tadi udah diwantu-wanti banget ya Oh Udah dipesan di Jangan lantu ya Semuanya baik banget Mau ngajarin aku juga Terus persiapannya juga cukup banyak untuk film ini Karena Disini filmnya kan aku udah lihat sendiri Tadi aku ada yang kesurupan-kesurupan gitu Yes Untuk mendalami peran yang Aku gak pernah experience di dalam hidup aku tuh lebih susah Kalo misalnya perannya kayak Actingnya nangis Atau ketawa kan Kita pasti pernah mengalami di hidup kita Sedangkan ini kesurupan Dan aku gak pernah kesurupan di Dalam hidup aku Jadi Jangan sampai gitu ya Jangan sampai kesurupan ya Iya Gangan ntar gue yang repot Ini panggil lagi yang ngomong Ya jadi Lebih susah sih untuk mendalaminya Ada proses workshop Dan reading juga Dan Itu aku tiap Ulang workshop Ulang reading Aku juga tetep baca scriptnya Karena Pressure juga ya untuk aku Karena disini Aku salah Aduh sorry Aku salah satu karakter yang Penting gitu maksudnya Yang lebih penting di film ini Jadi Aku ngerasa pressure aja Jadi aku Selalu berusaha ngasih yang terbaik Gitu sih dan Tapi Pak Bobby juga Ngajarin aku banyak Ya aku dikasih reference-reference film Yang harus aku tonton Gitu sih Dia stripping film Jadi dia lagi Promo film Yang satunya Tahlah yang mana Lagi di Jawa Tengah Dan dia bilang Duh pak Di sana kan lagi promo Ini kan kita masih ada waktu Ya Ya jadi Saya banyak saya lepas Jadi bukan Bobby gak diudang Tapi Dia lagi promo film yang satunya lagi Yes Tapi ketemu di Pada saat press screening Gala premium sama mas Bobby Dia kalo gak dateng Press screening Saya Wotong gak sih Nah Sebenarnya Saya belajar sesuatu yang baru Gitu Karena Waktu Hari pertama workshop itu Hari pertama buat saya Ternyata hari udah keberapa Mungkin buat temen-temen yang lain Ketemu langsung sama Romonya Dan Asistennya gitu Asisten eksorsisnya gitu Terus Karena Romonya agak tegas gitu Dia nyuruh saya doa Aparnya Dia udah tau gitu Suruh berdoa terus Saya kayak Gitu ya Bilangnya gitu Ujungnya Saya bilang gitu Saya gak bisa Karena saya muslim Terus si asistennya tuh Dateng ke saya Dia bilang Ada salah satu asisten Romo Yang udah tahunan Juga Muslim Jadi untuk Bantu ini Ini kan buat Purpose yang lebih baik gitu Kontribusi ke hal yang baik Gak perlu Dikotak-kotakin gitu Jadi Ya tapi saya tetap belajar gitu Akhirnya apa sih Kalau misalnya lagi Asis-asis kayak gini tuh Apa-apa kamu belajar Doa Bunda Maria Bapak kami Kak Maria Kak Astrid Dan yang lain-lain gitu sih Itu sangat Kalau biasanya ayat ya kan Di Sin-Sin ini baru banget Dan aku seneng banget sih Yesus terindah Basically Sebenernya Kalau dari yang kita belajar Dari Romo itu sendiri Sebenernya Untuk bahasa latin itu Dia gak pernah ngafalin Iya Dia baca Oh Jadi asistennya itu Akan selalu Pegangin bukunya Sambil dia baca Dia fokus ke doa Cuman memang Dari segi film Pasti secara Sense of artisticnya Akan lebih menarik Kalau gitu Tidak dibaca Ya Akhirnya mau gak mau Harus dihafalin Dihafalinnya Tentunya dengan juga Dikasih Translate-nya Bahasa Indonesianya Apa Jadi bukan sekedar Ngomong Tapi kita tahu Sehingga ada penekanan-penekanan Karena Romo itu kan Selalu ingetin Bahwa di momen ini Adalah momen Dimana kalian harus Kayak punya Otoritas 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 penuh Jadi Seorang Romo itu Harus punya Otoritas penuh Terhadap apapun Yang ada di sekitar situ Nah ini yang sebenarnya Yang Yang gue berusaha untuk Gimana caranya At the moment Dengan bahasa latin Terus punya otoritas penuh Dengan ritual yang mulai Mulai dari awal Segala macem Terus Ya Perlu memang perlu latihan Gak bisa Enggak Tapi ya Karena kita juga punya Dapet banyak waktu Ya Terlata sih Walaupun pas syuting Lumayan Apa ya Lumayan tegang juga Di momen-momen yang Bahasa latin Itu Dan lucu gitu Jadi kayak Tiba-tiba yang dirumah Ngomong sendiri Et sosisote Apa gitu Yesus Christi Yesus Christi Eredicare Gitu kan Membuat dirumah tuh Istri aku bilang Kamu jangan baca-baca Disitu Gak apa-apa Kalau kita kan gak pakai Kayak disucikan dulu Gak di bertati dulu Itu kata Romo nya Gak apa-apa Kecuali kalau memang Airnya udah pakai Air yang memang sudah Di bertati Atau apa Dateng nanti Dateng Dateng Sebelum klik aku juga Sekolah latihan-latian Sama kan Jero Jadi Susah sih Cuman Ada yang masih inget gak? Coba dong Coba dong Coba dong Nah coba Coba Tadi langsung kan masih ada yang inget tuh Beberapa partnya Lihat Via Voluntas Tua Secret in Zero and Intera Heee Nah lupa Lupa Jero Karena Untuk Melakukan eksorsis itu Udah ada khusus Iya Jadi kita gak sebarang belajar Satu bagian gitu Iya Jadi Jadi ada satu buku Yang memang Dilihat tau Untuk melakukan eksorsisme Terhadap Ini tuh Yang diberikan ini Jadi kita belajar itu sesuai Jadi udah enak Udah pas dapetnya gitu Setelah itu ya tinggal diulang Diulang Yang kita Sempet surprise Tiba-tiba dikasih Fotokopian nih Yang harus kita belajar Iya Pikiran satu dong Lima Apa berapa Yang kurang postripsi Kuria gitu Wah Iya bener Bener Seneng banget sih Karena Proses dari kita mulai Ide Bikin Screamnya itu tantangan banget Udah draft ke 12 atau berapa Gatau Penulisnya pun Harus berganti orang Penulisnya pun Sampai stress juga Biar stress Penulis Jadi Akhirnya semua bisa terlibat Seperti ini Itu luar biasa Mimpinya kita 2018 ya Takes us 6 years Untuk bikin film ini Ada film yang gampang banget Bikinnya Dalam last than a year Itu semua api Ya ini Berat banget tantangannya Berat banget tantangannya Jadi Menurut saya Bisa ngumpul segini banyak cash Banyak support Investor Didukung satu Indonesia nih Semua nonton Komennya Saya bilang Buset Oke banget nih Jadi Luar biasa sih Itu pencapaian Drop run Dan tim-tim itu luar biasa Kita bukan hanya Dikasih lihat video Jadi kita Pas saat kita workshop Yang berhari-hari itu Kita bahkan Dikasih lihat Mereka melakukan exorsi itu Depan mata kita Jadi official Udah dengan Persetujuan Pasien Dengan persetujuan gereja Jadi kita dikasih lihat itu Gunanya untuk Supaya kita gak salah-salah Ketika kita lakukan Pada saat shooting Jadi bener-bener Real Gitu Wow jadi Dan itu Bergambar sih Gimana Waktu realnya gitu Waktu real Kejadian Pada saat melakukan Exorcism Sebenernya Joker Kalau besar Tapi I don't know Why they go to this direction Jadi Joker kedua ini Kita rasa Mungkin di Amerika bisa laku Tapi di Indonesia gak susah Karena musical Musical Ada 12 lagu Dan lagu-lagunya Lagu-lagu Amerika Classic gitu ya Yang Saya sih gak yakin Akan connect dengan Lagu dari Indonesia gitu Udah Musical gak susah gitu ya Terus kedua Lagu-lagu Amerikan Mungkin masih bisa Lagu-lagu Amerikan Tahun 70-an 50-an I don't think We'll connect with Our audiences Jadi Kita setelah Mengerti bahkan hal itu Kita sih Cukup pede sih Karena ya itu Musical never works In Indonesia Jadi Seperti tadi Saya udah bilang ya Kerajaan Katolik itu Sebenernya Tidak membutuhkan Promosi media Dan sebagainya lah Mungkin ya Itu kebijakan mereka Karena mereka merasa bahwa Agama dan media Promosi itu Bukan hal yang Sinkron gitu Jadi Memang it takes time for us Untuk meyakinkan Kerja Katolik Kenapa sih film ini Kita perlu bikin gitu ya Dan Niat saya Apa gitu Yang paling penting itu sih Niat saya dari awal Bukan untuk Bikin film horor Sekegar horor Atau Nyari profit Memang kadang-kadang aneh ya Tapi Orang yang kenal saya Masih tau lah Saya ini gak ngomong Gak asal ngomong sih Saya bikin film sih It's not just for money Dari dulu lah Siapa yang kenal pasti tau lah Memang saya ada Merasa ada panggilan Untuk bikin film ini Saya sempe Ketika saya ceritakan Jadi Saya Kenapa saya mau bikin film ini Saya kasih angka risetnya Dan segala macem Jadi Waktu Tahun 2018 Tahun 2018 Itu sempat ada Rising film-film Kristiani di Amerika Dan laku film-film itu Tapi Banyakan yang nonton Ya Cuma orang-orang kalangan Tertentu aja sih Dan menurut saya sih Tadi Sebeli Rukman dia bilang Kalau Indonesia Beragam Agama Mungkin Ada baiknya kita Melambilkan suatu yang berbeda Dengan Pandangan seperti itu Dan Saya harus sampaikan bahwa niat saya baik Bukan untuk mengeksploitasi Agama Akhirnya mereka setuju Dengan berbagai macam pertimbangan Jadi memang panjang dan lama Saya tadi bilang Pertahun-tahun Minta ketemu Romonya aja Untuk ngobrolnya Udah dijinin Saya 2 tahun Iya gak Tapi Minta izin syuting di gereja Juga lamanya Tapi ya Sekaliganya untung Karena kita persisten Minta audiensi terus Kita ngajak ngobrol Nggak kita niat apa Menunjukin niat kita apa Akhirnya dicintai sih Yang Gereja utamanya itu Di Gereja Alam Supra sih Tapi Sebelumnya mah Kita udah audiensi dulu Dengan Kajik Terus kewanaku Jakarta Kita sampaikan dulu Niatnya segala macem Nggak setelah mereka Tahu sih Mereka gak mengharap sih Tapi Untuk Ijin kerja lagi sih Dia bilang Silahkan minta izin ke Kerja mati masjid Dan itu Butuh proses lagi sih Jadi intinya memang Audiensi Dan Niat kita memang dari pertama Memang bukan Niat yang bikin teleponor Yang gimana gitu ya Jadi diizinkan Tapi ya itu sih Buat Teman-teman produser Di luar sana sih Saya sih gak salahkan Karena tahun-tahun perlu Ujirnya Untuk menjelaskannya lagi Ini karena saya Terobsesi aja sih Dari kecil Kalo gak sih mungkin Mungkin Udah cerah kali Gak gampang memang sih Bukan ke arah Ruh Kayaknya gue gak sanggup nih Main film ini Tapi lebih ke teknis Jadwal Dan segala macem Kalo dari cerita Tadi kan Sebenernya obrolannya Dari 2018 Abis itu pandemi Kita sempet Film ya Berhenti Segala macem And then When we start again Ada beberapa hal Yang sifatnya Lebih kejatwah Tentang ada beberapa Film dan segala macem Kondisi-kondisi itu Memang bukan hal yang mudah Untuk di mix and match gitu kan Karena we talking about Commitment dan segala macem Sama juga kita ngobrol panjang Amal Robert Roni Ada beberapa yang kita coba Yaudah coba gini-gini Cuman makanya tadi Aku bilang bahwa Ini kayak jodoh Walaupun tadinya sempet hopeless Dengan situasi yang Jadwal kayak begitu Akhirnya Aduh gila Dari 2018 Kayaknya gak jadi Gitu kan Kayak Cuman balik lagi Ternyata balik lagi Emang udah jodohnya Akhirnya kita bisa Sama-sama kerja baru Kita udah buat beberapa film Mulai dari Lost Man Backstage Kalian Patas Mati Kita Dari sisi quality nih Saya trust banget dengan Robert Saya jatuh cinta filmnya Yang pertama itu Kartini Saya lihat film itu Saya bilang Saya mau jadi Masuk ke industri film Gara-gara film itu Jadi Saya believe in quality Saya tidak believe bahwa Film dibuat hanya untuk eksploitasi Makanya kita bisa jadi kompakan Jadi teman Jadi teman dulu Ngobrol dulu Akhirnya jadi partner Begitu Kita membuat film Contohnya yang Kalian pernah semati Tahun lalu di Indonesia Ini tidak terlalu besar 250 ribu teman-teman Akan tetapi Film itu Laku banget Di luar negeri Jalan banget Di Kampoja Jalan banget Yang kita gak nyangka Silahkan masuk ke Box office Muju Kalau mentah linknya Kita nanti ke publisi Saya kasih Film kita Yang di luar negeri Di retitle menjadi Tainted Soul Itu Di Rusia Kita dapat 1 juta dolar Wow Film nomor 3 Di Rusia Awal tahun ini Ini padahal 2 tahun Sejak dirilis filmnya Gara-gara itu Mereka datang ke Indonesia Nyari film horror Apalagi Jadi Yang saya bilang Kita ekspor horror Beneran Jadi Kita gak bisa Cuma ekspor Batu barang Kita ekspor setan Jadi Kita ini sudah di peribai Datang pameran di Cannes Produser baru lihat Dari Amerika Latin Ini gue mau ikut invest Bukan mau beli Mau ikut invest Sorry Tidak terbuka Sudah laku Tadi jajaran Investor Executive producer Paling banyak gitu Filmnya diberkati dengan cara yang lain Kira-kira Tengah bawah Tengah bawah Nggak nggak,tengah bawah Normal Dan masjid karena Dan planes Tengah bawah Tengah bawah Tengah bawah Di kantuf ini di kantuf ini Selanjutnya Sebelum shortly ın Terima kasih telah menonton!